Intro Di bumi tempat kita tinggal ini, banyak sekali benda-benda yang berukuran besar atau raksasa kan genks? Baik itu berupa penemuan tempatan benda-benda alam lainnya. Banyak sekali benda berukuran super jumbo yang kadang bikin masyarakat takjub saat melihatnya. Tapi, kalian pernah tahu gak genks, benda dengan ukuran raksasa hasil dari ciptaan manusia? Pasti ada yang belum tahu kan? Nah kali ini, kita akan membahas beberapa benda-benda dengan ukuran besar hasil dari karya manusia. Tonton videonya sampai habis ya! Kreativitas memang kadang gak ada habisnya ya genks. Seorang pria bernama Gregor Dunham ini, mampu lakukan hal kokil dengan membuat sepeda motor raksasa. Sepeda motor karya pria tua ini, bermula ketika ia berimajinasi untuk memiliki sepeda motor dengan ukuran jumbo. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membangun karyanya itu. Namun, tak tanggung-tanggung, pria ini rela mengeluarkan 300 ribu dolar untuk maha karyanya ini. Sepeda motor karya dunami ini memiliki tinggi 3 meter, panjang bodi 6 meter, dan berat motor mencapai 3 ton. Buset, gede bener ya tuh motor. Setelah sepeda motor besar miliknya ini selesai, banyak warga yang berbondong-bondong untuk melihat hasil karyanya ini. Ngomong-ngomong, sepeda sebesar itu cara pakainya gimana ya genks? Ternyata, di dalam tanggi besar itu, ada mesin kendalinya yang mirip setir mobil. Kalau acara hari kemerdekaan, seperti 17 Agustus, pasti selalu gibarin bendera kan? Nah, kalian pernah tahu gak leper dan panjang bendera merah putih? Kalau yang biasa digibarin di istana merdeka sih, 200 x 300 cm. Nah, itu aja udah berat untuk ditarikan ya. Tapi ternyata, ada bendera yang lebih besar 10 kali lipat dari bendera merah putih. Dan tentunya lebih besar dari bendera-bendera yang ada di seluruh dunia. Inilah bendera Swiss yang ada di Gunung Santis. Setiap tanggal 1 Agustus, para pendaki sebanyak 24 hingga 25 orang selalu mendaki ke Gunung Santis untuk gibarin bendera. Tapi, kalian tahu gak? Bendera yang digibarkan ini beneran gede loh. Ukuran dari bendera yang digibarkan para pendaki ini mempunyai ukuran 80 x 80 meter atau 1.600 meter persegi. Bendera Swiss yang besar ini telah menghabiskan 4.330 meter kain, 3.500 sabuk, dan 60.000 benang. Serta dari keseluruhan bahan ini, ternyata berat bendera ini sebesar 700 kg. Butuh waktu 600 jam untuk jahitin bendera Swiss yang super besar ini. Wah, lama juga ya proses pengerjaannya. Kalian pasti biasa kan liat truk yang super gede? Tapi, kalian pernah liat gak truk yang biasa digunakan di layan pertambangan? Truk yang bernama Liberty 2 A2B ini, gak sembarang orang bisa jadi supirnya loh gengs. Ada sim khususnya loh. Sebelum jadi sopir truk ini, harus lolos uji sim simulator terlebih dahulu. Serta pelatihan selama sebulan agar bisa mengoperasikan dengan sangat baik. Truk ini memiliki tinggi 7 meter dengan lembar 9,7 meter. Sedangkan bandruknya saja memiliki diameter hampir mencapai 4 meter. Harga dari truk ini pun ditaksir mencapai 1,5 juta dolar atau sama dengan 14 miliar rupiah. Bisa disimpulkan kalau truk ini harganya lebih mahal dari mobil-mobil sport lainnya. Truk ini pun dibersenjatai dengan mesin V20 yang mampu menghasilkan 3.500 tenaga kuda. Serta mampu memiliki beban angkut yang mencapai 400 ton. Meskipun ukuran truknya ya super besar, truk ini mampu melaju dengan kecepatan 64 km per jam. Nah gengs, itu tadi adalah benda dengan ukuran super jumbo buatan manusia. Gimana nih pendapat kalian? Apa kamu juga pernah lihat benda super besar ciptaan manusia yang lain? Yuk komen di bawah!